Peraturan pemerintah terkait pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi para SN ternyata tidak dicantumkan bahwa tenaga honorer juga mendapatkan hak yang sama. Hal tersebut pun berlaku bagi tenaga honorer di lingkup pemerintahan Kabupaten Tabalong. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tabalong sebagai bendahara umum pada pemerintahan mengaku tidak menganggarkan pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi tenaga honorer. Karena hal tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan peraturan Bupati Tabalong, pembayaran tunjangan HD Raya bagi tenaga honorer dapat dianggarkan melalui satuan kerja perangkat daerah SKPD masing-masing. Nah, kebijakan, kalau kami melihat kebijakan di Tabalong ini untuk pegawai kontrak itu, itu mereka yang mengalokasikan di kegiatan masing-masing SKPD untuk membayarkan. Tapi hanya untuk tunjangan hari raya, bukan hari ke-13. Itu dalam bentuk tunjangan keagamaan namanya dalam kegiatan masing-masing SKPD. Dana yang dibayarkan untuk tunjangan hari raya tenaga honorer berdasarkan besaran jumlah gaji pokok yang diterima. Sementara gaji ke-13 bagi tenaga honorer, tidak ada kebijakan yang mengatur hal tersebut. Rahmadi TV Tabalong melaporkan.